Bapak-Bapak Ibu, saya mengharap semuanya bersatu tetap. Nah, kembali kepada roadmap-nya PISO Global, apa roadmap-nya P-Network, sekarang sudah di angka 0,009 berapa dua ya, kalau nggak salah. Artinya semakin langka, semakin langka koin itu, dan semakin banyaknya permintaan di seluruh dunia, artinya di seluruh dunia sedang membutuhkan koin tersebut, maka semakin tingginya harga nanti pada saat open my net. Dan di harga itu, saya yakin, dan mohon Bapak juga pertahankan, jangan sampai ikut-ikutan yang di bawah harga G-CV, karena core team akan memberikan suatu harga tertinggi. Nah, kata tertinggi ini minimalnya adalah G-CV. Jadi, bisa lebih dari harga G-CV. Terus kedua, ini terpending. Kita di Jakarta kemarin, beberapa mutasi dana, dan sekarang insya Allah dalam 10 hari ke depan sudah tercover, dan acara 20 Desember itu benar-benar menjadi kejutan di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Itu sih. Nah, untuk perkembangan perusahaan, sudah mungkin teman-teman sudah sering dikembangkan, atau diinformasikan, sangat-sangat sudah bagus, pisau global, dan sudah mulai kompak. Cuma satu poin saya, pesan saya, mari semuanya baik itu manajemen, baik itu perwakilan, baik itu para direksi, kita bekerja dengan hati, pertama jujur, kedua adalah transparan, dan juga tidak ada yang namanya mengkhianati perusahaan itu sendiri. Itu satu. Apalagi sampai menjadi satu fitlah pada orang lain. Karena pisau global ini melalui yang saya sampaikan, bahwa kita sudah di backup perusahaan ini oleh orang-orang kuat di, selama saya di Jakarta, dan artinya benar-benar sudah masuk ke lini yang paling kuat. Tidak usah tergoyakan dengan yang lain. Bahkan saya sempat meeting dengan orang top di Indonesia ini, saya tidak perlu sebutkan, ide-ide saya diterima insya Allah di Indonesia. Itu saja sih. Tentang satu CBDC, tentang cryptocurrency, dan juga di era perubahan tahun 2026. Insya Allah dengan programnya pisau global ini, semua akan keluar dari kemiskinan. Amin. Nah, terus terkait dengan aplikasi IT, itu bisa saya akan sekedar buka, karena memang belum ada perintah dari direktur untuk disyairkan, cuma saya akan buka secara beberapa menu. Oke, ini saya akan bagi layar dulu. Oke, bagi layar. Nah, ini. Lalu, kita akan buka di sini. Apakah bisa dimonitor? Bisa, Bapak. Keluar. Oke, teman-teman. Tidak tuh gambarnya. Mobil, motor. Logo. Oke. Memang sebenarnya ini sudah lama. Cuma ada satu perubahan-perubahan yang harus ditambah. Jadi, logo pertama pisau global. Kemudian, di sini adalah perhiasan, mobil, kemudian juga motor, dan masih ini dikaransikan di rupiah. Kenapa? Karena memang di Indonesia tidak boleh ada harga di luar rupiah. Tetapi, begitu sudah masuk di brainstorm, nanti sudah ada dua harga, yaitu rupiah dan harga pi. Dengan harga 1 pi, harga 314-159. Nah, contohnya di sini kita lihat kategori. Ya, ini. Bisa dimonitor? Bisa, Pak. Oke. Ada mobil. Maka kategori mobil, ya, bisa dilihat ya. Nah, ini ada semua sebagai founder-nya atau distributornya PT Pisau Global. PT ya, PT Pisau Global. Contoh, Honda Civic tipe R, 6 MT. Harga sekian, sekian, sekian. Nah, ini nanti sedang diralat juga harga sesuai real time. Kemudian ada Honda City. Headback RS CVT, 374-600 juta. Jadi, 374 juta. Begitu. Ini kategori mobil. Masih banyak? Ya, bisa dimonitor ya. Bisa, Pak. Bisa dilihat ya. Oke. Jadi, jangan ragu tentang IT. Oke. Kemudian di set kedua, masih saya lihat di layar kedua. Ini ada mobil jenis 4-tuner. Ada sejenis mobil lagi. Pajero Sport. Harganya Rp. 735-600. Asik. Ya, ada. Ini semua. Jadi, tidak ada bohong ya. Jadi, kalau ada bilang bohong, itu perlu dikalifikasi. Sekarang kategori motor. Nah, ini kategori motor. Bisa dimonitor gambarnya. Ada Honda. Anda. Ya. 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 Ini ada motor lelaki. Adalah perempuan. Motor Sport. Ya. Semua sudah masuk. Ya. Ini. Nah. Ini sedang dikerjakan semua. Dan masih banyak lagi. Kita lihat dulu kategori handphone ya. Oke. Ini boleh dilihat. Bisa. Ada handphone Reno. Oke. 5G. 5 juta 900. Kemudian OPPO Find N2 Fluid yang terbaru. 14 juta 900. Sudah lah berjual ya. Ini karena di aplikasi Playstore-nya ini. Kemudian merek-merek lain ya. Masih banyak ini. Nah. Kemudian yang lain lagi. Sedang dibuka lagi. Oh. Masih ada yang belum di-upload lagi. Masih ada di server. Artinya sudah semua ya. Kemudian cara belanjanya pun kita bisa lihat. Di sini ada keranjang belanja. Jadi tidak bisa kita itu tidak e-commerce. Jadi bisnis PISO Global itu e-commerce. Seperti Shopee. Seperti Lazada. Ya. Kemudian sistem pembayaran. Sistem pembayarannya pun bisa dengan tunai atau COD. Bisa dengan barter. Dengan coin pay. Begitu. Jadi sasaran aplikasi PISO Global itu bukan. Hanya untuk orang-orang pioner PISO saja. Tetapi untuk umum seperti. Ini. Seperti Lazada. Ataupun juga. Ini. Shopee. Begitu. Bisa dimonitor ya. Oke. Kemudian untuk member prioritas. Itu kalau tidak member prioritas. Tidak bisa belanja secara barter. Tetapi hanya boleh belanja. Dengan non-barter. Yaitu seperti Shopee. Jadi kalau mau barter dengan coin pay. Harus dengan daftar di member prioritas secara online. Kalau saat ini kan masih secara offline ya. Dikirim datanya. Kedepan kalau sudah dibuka lagi. Di tahun depan. Lebih besar lagi. Entah nilainya berapa. Itu juga bijakan perusahaan. Yang jelas tetap member prioritas. Sampai open mind net global. Baru tidak ada lagi kata member prioritas. Tetapi member komunitas. Ya. Member komunitas. Komunitas. Begitu. Jadi. Yang menjadi komunitas-komunitas. Atau member prioritas sekarang. Nanti akan memberikan. Diberikan satu hak-hak yang lebih. Seperti. Sesuai dengan yang pernah saya sampaikan. Kartu belanja. Kartu debit Citibank. Apalagi. Jadi banyak lagi. Sebagai vendor. Sebagai CEO di suatu perusahaan. Di daerahnya. Gitu. Nah itulah yang perlu kita sampaikan. Hal-hal perkembangan. Nah ini. Kalau kita lihat. Dari perkembangan ini. Maka semuanya. Tidak perlu. Bikin satu huluhara. Atau statement-statement di luar. Yang mengatakan. Tanggal 15 ada. Tes mainat. Sebatal itu. Semua itu kan dari kami. Belum ada putusan perusahaan. Tidak usah dipercaya. Kenapa? Yang paling penting itu kematangan. Kematangan perusahaan. Membuat perusahaan itu sehat. Bukan hanya promosi janji-janji. Begitu. Kematangan IT. Kematangan investor. Kematangan manajemen. Dan lain-lain. Itulah yang perlu saya sampaikan. Jadi secara langsung. Itu dulu. Kabar bagusnya. Nah ini kabar bagusnya. Setelah. Is Doris. Memakai baju. Batik. Yang dikirim oleh pisau global. Dengan logo pisau global. Maka korti melirik. Selebih jelas. Berupa. Kekuatan-kekuatan. Yang nantinya akan didukung. Kedepan. Begitu sih. Yang perlu saya sampaikan. Demikian. Kurang lebih. Tidak panjang lebar. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak.